teman-teman apa kabar nah ketemu lagi dengan aku Lydia Naenggolan aku kali ini mau mereview makeup untuk keriasan mata teman-teman pastinya produk Oriflame nah teman-teman yang penasaran produk apa manfaatnya apa keunggulannya apa atau mungkin ada kekurangannya nah teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya teman-teman dapat manfaat dari video ini dan mendapatkan info info yang akan aku sampaikan di video ini teman-teman nah seperti biasa buat teman-teman yang punya pertanyaan seputar Oriflame kalian bisa tanya komentar ya aku berusaha menjawab secepatnya dan jika teman-teman yang mau order produk Oriflame kalian mau daftar jadi member Oriflame kalian bisa langsung chat di WA aku ini nomornya ingat nomor WA ini hanya khusus untuk kalian teman-teman ku yang mau order dan dapat member aja ya oke jadi ini adalah produk yang aku mau review kali ini, ah kajal ya teman-teman jadi kajal ini seperti pensil mata dia untuk merias di bagian mata untuk membuat mata itu supaya terlihat lebih tegas lebih jelas dan lebih besar teman-teman ini aja yang aku pegang ini ini bentuk dengan kemasan yang lama teman-teman jadi aku belinya ini pada saat bazar teman-teman kayaknya sekitar setahun yang lalu ya teman-teman jadi kalau sekarang itu kemasan terbarunya itu ada kalau ini kan kemasan lama dia masuk ke dalam pure color ya dalam seri pure color nah kalau kemasan yang sekarang dia pure color gak ngeluarin lagi kajal tapi dia masuk ke seri The One nanti lihat disini nih gambarnya aku kasih nah jadi seperti ini model yang sekarang teman-teman dia masuk dalam seri The One dia isinya sama aja aku buka ya nah isinya sama seperti ini teman-teman hanya bedanya yang seri The One dia bisa diputer jadi dia bisa naik sendiri kayak lipstick gitu loh bisa diputer seperti ini tapi kalau yang ini yang aku pegang ini kemasan lama ini kekurangannya dia gak bisa diputer ya tapi dia bisa diruncing ini bisa diruncing pakai sharpener-nya oriflame ya pakai rautan oriflame yang ini masuk ke sini ya atau bisa juga kalau kalian gak punya rautan kalian bisa juga pakai silet atau pakai cutter untuk ngeruncing ini nah kalau untuk pribadi aku ya sebenarnya aku kurang suka pakai ini karena dari aku beli setahun yang lalu itu sampai sekarang aku paling cuma pakai sekali dua kali doang ya teman-teman karena apa ini ternyata hasilnya tuh tebal banget teman-teman tebal banget kayak crayon beneran kayak pensil crayon ya ini tebal banget hasilnya disini dan aku tuh gak suka karena kenapa mataku ini kan udah gede ya udah besar ya jadi kalau pakai ini jadi mataku tuh kelihatan lebih gede lagi gitu dan aku kurang suka tampilannya di muka aku tuh kesannya tuh seperti agak serem gitu jadi kalau aku pribadi aku lebih suka pakai eyeliner cair ini ini juga oriflame ya teman aku punya video reviewnya untuk produk ini nanti kalian bisa lihat disini di rekomendasi ini ini ya kenapa? karena ini dia aplikatornya tipis aduh kuasnya ini tipis dan gampang banget pakainya jadi saat dipakai di mata itu bisa dibuat dengan garis tipis ya teman-teman nah bedanya kalau kajal kajal ini gak bisa bikin tipis garisnya tapi tebal kenapa? ini ya mungkin karena teksturnya ini ya kayak crayon gitu ya jadi sekarang aku coba pakai kajal ini di kelopak mata aku supaya teman-teman lihat bagaimana hasilnya bentuknya gimana teksturnya gimana di kelopak mata dan gimana tampilannya di wajah aku aku pakai cocok atau enggak oke kita lihat aduh jadi gini hasilnya kurang rapi ya susah lengket-lengket teman-teman tuh karena dia lengket-lengket nih lengket-lengket coba liat ya susah nih nah dia teksturnya kayak gini tuh gini susah jadi ya mau merapikannya susah mungkin aku yang memang gak pandai pakai ini mungkin teman-teman yang pandai ya boleh lah buat ini ya oke sekarang aku coba pakai ini ya teman-teman cuma membandingkan dengan produk oriflame yang lain tapi ini eyeliner bentuk cair oke kita buka setiap ini tampilannya kalau di tangan tuh kayak gini mudah banget loh tuh warnanya hitam pekat dan garisnya itu bisa membuat garis tipis pasang disini itu hitam-hitam tanah pernah itu tadi gimana coba lebih enak yang pakai yang ini ya oke dia nempel ke sini gak apa-apa karena belum kering tinggal bersihin aja tadi ya gampang juga dibersihkan teman-teman nah kalau yang ini aku gak tahu gampang atau gak bersihkannya kalau eyeliner cairnya ini bisa pakai air aja ya gak perlu pakai pembersih make up itu bisa dibersihkan nah kalau yang ini aku gak tahu kita coba ya bersihkan pakai air sekarang kita coba bersihkan ya yang aku gariskan disini supaya teman-teman bisa lihat lagi ini masih sisa-sisa yang tadi ya kapasnya masih basah air yang tadi nah ini ya ini caranya ditempelin dulu nih agak lama ya agak tekan baru geser tuh bersih ini wah ternyata formulanya juga mudah dibersihkan ya nah oke ya teman-teman kalau ini mah gampang bersihkannya oke jadi sekian video review dari aku untuk kajal oriflame ini eyeliner ya dalam bentuk kajal jadi itu tadi menurut aku aku mungkin yang memang gak bisa pakai ini dan aku lebih terbiasa pakai eyeliner cair tapi buat teman-teman yang terbiasa pakai ini sebenarnya ini bagus ya bagus juga dan karena hasilnya itu warnanya tuh hitam nempel banget ya di kulit kelopak mata itu dan juga ternyata mudah di harganya ini untuk sekarang itu harga normalnya Rp145.000 ya teman-teman itu yang seri The One nah kalau yang ini waktu kebeli di bazar dulu aku lupa harganya kayaknya sekitar Rp50.000 ya teman-teman jadi teman-teman yang mau beli kalau keberatan dengan harga normalnya tadi Rp145.000 kalian tinggal tunggu lagi ada promo katalog di oriflame atau lagi ada diskon di bazar ya silahkan ditunggu kalau harinya lebih murah lagi jangan lupa kalian daftar jadi member supaya dapat diskon member oke sekian video review aku kali ini untuk kajal ini oriflame semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa memberikan informasi yang penting untuk teman-teman tentang produk oriflame dan bisa menjadi referensi teman-teman untuk membeli dan memilih produk oriflame yang teman-teman butuhkan oke sampai jumpa di video aku selanjutnya dadah selamat menikmati